Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hari ini aku tuh berada di Warung Edukasi Nah, tadi baru saja Kampung Digital mengadakan pelatihan Tentang bagaimana melihat digital Yang diisi oleh pakar-pakaran keren Ada Bang Sebu Rumadhan, anggota Dewan yang melihat digital Kemudian ada Bang Depan, pakarnya personal branding Dan pastinya ada Bang Wahyu Pelahi Seorang guru CEO yang berasal dari Medan tapi sudah menasional Nah, oke guys, nah hari ini tuh aku sudah bersama dengan gurunya CEO Dari Kota Medan tapi yang sudah menasional bagian dunia Siapa lagi bukan Bang Wahyu Pelahi Oke, Bang Wahyu Nah, ini mau nanya dulu Bang Pelahi itu artinya apa Bang? Kenapa Bang Wahyu Pelahi gitu loh? Jargon aja sih Jargon ya Jargon Nama Wahyu Hidayat Tapi karena nama panggungnya itu Pelahi Jadi Wahyu Pelahi, pembeda sih Oh, ya jadi nama Arti Bang Wahyu Pelahi ini adalah Wahyu Dayat Dan karena ada nama panggung Atau nama jualannya lah Bang Nama jualannya itu Pelahi Kalau ditanya arti Pelahi apa? Kalau bahasa Inggrisnya Handsome Oke, sebuah orangnya Handsome Jenggotnya itu loh Oke Bang Nah, jadi gini Bang Berbicara tentang CEO Yang ada kaitannya dengan dunia digital marketing Pertanyaan paling mendasar sekali Bang Mungkin nih banyak yang belum tahu ini Apalagi khususnya emak-emak berdaster nih biasanya Apa sih pentingnya CEO itu Bang Di dalam dunia digital marketing itu Bang? Terima kasih Bang Sempatannya CEO itu kan search engine optimization Bagaimana mengoptimalkan mesin pencari itu Biar produk kita itu bisa dapat pencarian orang Kalau orang cari apa Bang? Misalnya cara masak Masak opor gitu misalnya Kalau kita mau punya usaha opor ayam Kemudian gimana cara jualannya Tentu di dunia digital sekarang Orang gak melulu itu jualan Bang Tapi bentuknya mengedukasi Bentuknya dengan cara apa? Kalau itu saya jualan opor ayam Maka saya buat kontennya cara membuat opor ayam Dengan biaya yang murah Tentunya Tidak serta-merta Dengan kita buat tutorial seperti itu Terus penjualan kita menurun Gak juga Karena mereka bakal ada yang memang Kapasitasnya pengen mencari dan membuat Ada yang kapasitasnya pengen membeli Nah artinya rejek itu gak bakal tertukar Oh iya iya Bagaimana kita dengan memanfaatkan ilmu SEO itu Baik penggunaan sosmed Contohnya Mainpage Instagram juga dioptimasi dengan cara SEO Kemudian Youtube juga sekarang Buat konten itu sih Sekarang Kayak ini nih Kayak ini ya Bang ya Kayak ini ya Bang ya Apa yang dicoreng orang banyak tentang SEO Kan mengoptimalkan tuh Contoh brand aku kan guru SEO Atau pakai SEO Medan Ngobrol singkat dengan pakar SEO Medan Atau pakai Atau guru SEO Semacam-macamnya Oke nah jadi catat guys Jadi selain kita Apa namanya ternyata Di dunia digital marketing itu Sangat dibutuhkan dengan SEO Bayangkan jika yang kalian jual tuh Adalah baju atau makanan Tapi judul yang kalian pakai itu Tentang benda yang lainnya Gak nyambung ya Bang ya Gak nyambung Nah kemudian sangat penting Menempatkan posisi jualan kita tuh Berada di kolom Kolom pertama ya Bang ya Kolom pertama ya Kenapa? Karena kalau Biasanya ya guys ya Ketika Brand kita Atau nama kita Masuk di kolom pertama Di pencarian Google Pasti Apa ya Yang mencari itu banyak gitu ya Bang Oke benar Oke Nah kemudian gini Bang Ada pertanyaan selanjutnya Bang Mempelajari SEO itu Ayo gak sih Bang? Iya Jadi kalau mempelajari SEO Untuk Kalau saya ditanya Itu murah Mudah Mudah banget Namun kalau kawan-kawan yang belum masuk belajar SEO Bilangkan SEO itu Payah kan gak masuk di akal Iya Karena kan belum memulai Betul Mulai aja Kalau saya setelah udah menjalannya Setian Setian Berapa bulan Berapa tahun Hasilnya sekarang malah Mudah Mudah Bang Hanya saja mindset kita yang membuat itu Jadi susah Oke Jadi intinya Gak sama seperti Aku-aku nih buat konten YouTube Nah dulu Berbicara tentang YouTube Karena aku gak mulai-mulai Ya gak tau-tau Dan gak berhasil Nah ketika sudah memulai Ternyata Dibilang gampang yang gak Dibilang gak ya gampang Tergantung kita gimana Mau mengupgrade ya Bang Mengupgrade diri kita sendiri Kemampuan sendiri ya Oke Bang Terakhir nih mungkin Bang Sebelum kita Sudah ini Cakap-cakap Kita sudah hari ini Yang pastinya Bang Dari Abang Menekuni dunia CEO Lumayan gak sih Bang Hasilnya Bang Lumayan lah Lumayan ya Bang Agak payah dibagi-bagi Tapi lumayan lah Iya Agak payah Lumayan kali lah Lumayan kali Bang Kalau orderannya kencang Lumayan kalau orderannya kencang Kalau orderannya gak kencang Ya Kalian dikencangin Biasanya Kencang sih Kencang Karena Oh Betul Oke ada satu ini Bang Pertanyaan yang mungkin Mungkin tanpa sadar Orang yang bertanya Tapi mungkin Lupa menanyakan gitu ya Gini Bang Ketika kita misalnya Sudah paham CEO Dan kita sudah Menarik Atau kita sudah dikenal nih Di dunia digital Penjualan digital Marketing Atau apa gitu Di dunia sosial media Atau apa Nah Apakah kita harus Masih tetap fokus Atau memberikan perhatian Lebih kepada dunia offline Atau kita tinggalkan Atau gimana Bang Ya Kalau dari sisi saya Melihat adalah Kalau dari sisi offline Itu lebih para Penguatan Nah online ini Bang Percepatan Bisa gak Online Dikuatkan Bisa Namun Kalau bicara subvensi Maka offline Saya jadikan penguatannya saya Walaupun Saya Buka aja Saya CEO Tapi Bagaimana Dengan cara offline Jualannya Itu malah Ada marketing door to door Malah Gak saya tinggal Sekarang ini ya Maren Later belakangnya Memang jatuh Karena memang gak ada Marketing offline Baik Oke catat guys Jadi dalam Di dunia sekarang Di era serba digital Orang bilang udah eranya 5-0 lah gitu Jadi kalian juga Tidak hanya Kalian harus menguasai dunia online Tapi dunia offline juga selesai Kenapa? Seperti kata Bang Wahyublahi bilang Dunia online adalah Penguatannya Percepatannya Dan dunia offline adalah Penguatannya Ibarat sebuah tumbuhan Offline itu adalah akarnya Dan tunas yang ke atas Seperti bunga Daun itu adalah Yang membuat orang menarik Untuk membelinya Bener ya Bang ya? Ya itu Nah oke Nah oke Bang Terakhir Bang Sebelum kita sudah Bicara-bicara Hari ini Bang itu ku tengok Pake baju petani digital Petani digital itu apa Bang? Ini brand baru diriku Selama ini Dikenal guru SEO Sekarang dengan Latar belakangku Yang tamatan petanian Membranding Kaliannya digital Maka coba Menaikkan brand baru Dengan petani digital Wadah untuk Anak muda itu Mau belajar digital Yang sekarang Belajar pertanian Di dunia digital Oke Ya Belajar pertanian Dan gak malu disebut petani Karena apa? Nanti kita bakal Meng-create Anak-anak muda itu Melalui Edukasi-edukasi Yang membuat mereka itu Belajar digital Dan mudah Mempraktekannya di rumah Dan bisa menghasilkan Oke Sehingga airnya Jadilah petani-petani milenial Yang berpenghasilan Sampai ratusan juta Karena kita lihat kan banyak sekarang Sehingga airnya Tingkat-tingkat Kesejahteraan itu Semakin tinggi Nah kalau petani Tingkat kesejahteraan Keringgi Maka Ketahanan pangan Di Indonesia Tercukupi Hasilnya petani Indonesia Besar dari Pertanian Yang pastinya Jangan malu Untuk menjadi petani Dan pastinya Jadi petani pun Harus up to date Terhadap teknologi terkini Terhadap perkembangan Era sosial media terkini Tahu satunya dengan Bergabung di Petani Digital Ini petani di Indonesia Bisa kunjungi dimana nih bang Ada website ya bang Ada website yang Petanidigital.id Oke Triple double Oke Kalian bisa kunjungi Untuk mengetahui Belanjut tentang petani digital Kalian bisa kunjungi Di website Triple W.petanidigital.id Nah Nah nanti untuk Kalau kalian ingin tahu nih Ingin belajar tentang SEO nih Dengan pakar yang langsung Bang Wahyu Nah kalian bisa lihat Di deskripsinya Nanti aku cantumkan itu Dimana kalian bisa menghubungi Bang Wahyu Belahi Oke Bang Wahyu Terima kasih Cakep-cakep kita hari ini bang Sukses bang Petani Digitalnya Dan buat kalian Jangan lupa untuk Terus belajar tentang Dunia Digital Marketing Dan kalian juga Belajar tentang bagaimana Membuat SEO yang menarik Search Engine Optimasi Agar Website kalian Konten kalian Dan Youtube kalian itu Bisa berada di halaman Pertama Google Yang membuatnya Oke Dan terakhir Pastikan jangan lupa Kalian tetap Dukung channel kami Dengan terus Men-share Meng-klik tanda lonceng Dan pastinya Subscribe bagi yang belum Kenapa dukungan kalian Itu merupakan vitamin Bagi kami Oke See you guys Sampai ketemu di konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Medal Jangan lupa Run Sub indo by broth3rmax Gut Jangan lupa Selbst datos